Hai semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka Youtube channel aku Hai, selamat datang, nama aku Asa Aku banyak banget bikin video di Youtube channel ini Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin Please subscribe to my channel Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail Aku mau nge-review Barbie dan aksesorisnya Jadi yang pertama itu aku mau nge-review si mobil ini Ini ketundaan lama banget Sebenernya ini udah sampe kayak Mungkin hampir sebulanan yang lalu Tapi aku belum sempet nge-review dan ini bakal aku review sekarang Unboxing dan review sekarang Terus ini ada satu Barbie baru yang aku baru beli Nanti kita buka sama-sama Tempat beli dua ini tuh Nanti bakal aku taruh di description box Aku belinya di Shopee Oke langsung aja kita ke videonya Yang pertama kita unboxing ini dulu kali ya Si mobil Barbie-nya Oke Ini kita turunin dulu Ini aku unboxingnya dari sini aja ya Soalnya berhubung aku cuma punya kamera satu Jadi Terbatas gitu Kadang bisanya dari atas-atas doang Kadang bisanya dari depan-depan doang gitu Semoga aku bisa beli kamera baru Biar aku bisa shooting dari atas dan dari depan Makanya subscribe dong Biar aku bisa beli kamera baru Oke di depan boxnya Ini tuh kayak ada Barbie Ini apa sih? Ini kayak dream house gitu gak sih? Aku tuh gak terlalu ngikutin Untuk Barbie yang Series atau kartunya gitu Kalau gak salah sih ini Kayak Barbie dream house gitu Mungkin ini adalah salah satu mobil Di film Kartun ini Aku juga kurang tau Nanti kalau kalian tau kalian bisa komen di bawah Terus ini ada karakter lain Ini kan ada Barbie nih Sama I don't know ini siapa namanya Terus ini juga ada karakter lain Terus Di bagian sininya ada foto Si Barbie-nya Bakalnya kayak gini Jadi mari kita buka Bukanya kayaknya gak susah sih Cuma emang ada beberapa bagian yang disolarit gitu Jadi harus kita cutterin dulu Atau kita guntingin dulu gitu Untuk harganya sendiri Jadi kalau aku gak salah sih Aku tuh belinya 200 ribuan Tapi Karena di Shopee itu Pilihan tokonya ada banyak Jadi tuh ada yang jual 200 Ada yang jual 300 Ada yang jual lebih dari 300 Tapi kalau di Official store-nya Barbie Di flagship Barbie Oh gak salah Itu harganya 300an lebih Justru lebih mahal Dibanding Yang aku beli ini gitu Ini aku belinya kayak cuma 200 ribuan gitu Oke Dan udah lepas Ini lucu banget sih Sumpah lucu banget Jadi warnanya tuh lilac Cili lilac Warnanya warna ungu Oh ada respionnya ternyata Jadi kita dapet respionnya disini Respionnya Jadi untuk kendaraan Barbie tuh Aku punya ada sepeda Terus aku punya Vespa juga Dan yang terakhir aku punya ini Punya si Jeep Nanti bakal aku videoin detail ya Jadi tuh Jeep-nya ini beneran Rodanya beneran bisa muter Semua bisa muter Jadi ini kalau dimainin tuh Kayak beneran bisa jalan gitu loh Tuh Udah liat Terus di dalamnya ada setirnya Terus kayak ada Apa sih namanya Kayak di mobil pada umumnya gitu loh Jadi kayak ada petunjuk kecepatan mobil Terus Bensin Terus ceritanya nih ada Google Map nya juga Terus ada Seatbelt nya Lucu banget Udah itu doang Terus di belakang ini kosong gitu Jadi mungkin kayak Buat naruh barang-barang Barang-barang ceritanya Terus ini gak ada yang bisa dibuka Dan gak ada yang bisa di Apa-apain gitu Udah gitu doang sih Di bagian sininya ada Di bagian pelatnya tuh Ada tulisan Barbie Di depannya juga Di depan pelatnya juga Ada tulisan Barbie Udah gitu doang Sekarang aku mau Masukin Barbie Ke dalam sini And I'll be back Oke ini aku udah ambil Barbie made to move aku Ada dua Kita pasang Lucu banget Jadi ini Upsi Ceritanya So cute Oh my god Oh my god Gimana sih so cute So cute guys Liat deh Oh my god Lucu banget Ini fit banget sih Buat Barbie Di dalemnya tuh Kayak kosong gitu loh Di sini Jadi Buat ruangan kaki Barbie Oke next Oke next Kita buka paket ini So cute So cute Nah jadi aku tuh beli Barbie skateboarding Tokyo 2020 Ini Tokyo 2020 official license product Jadi dia ceritanya main skateboard gitu Aku beli karena aku akhir-akhir ini kan lagi main roller skate gitu kan Meskipun gak sama gitu Ini skateboard Aku main roller skate tapi gak apa-apa lah aku beli aja Karena ini lucu banget Plus aku beli aksesoris yang ada roller skate-nya di dalemnya Jadi nanti sini bisa aku pakein roller skate-nya Lucu banget Oke langsung aja kita buka Oke Untuk ini Boxnya biasa ya Ini boxnya gak bisa dipake lagi Jadi kalo udah dibuka Yaudah Abis boxnya Tinggal dibuang gitu Ada si Barbie-nya Kartunnya Lagi main skateboard Terus ada logo si Tokyo Olympiade Olympiade gak sih nih? Olympiade olahraga I don't know Terus belakangnya Ada ini Fotonya Dia dapet dua baju by the way Yang ini Sama yang ini Terus Ini articulated ya Jadi Lumayan bisa ditekuk Tapi gerakannya gak sekompleks Made to move But it's okay I think Lucu juga kok Wih ini harganya Ini aku beli gak sampe 200 ribu deh Kayak cuman 100 ribuan gitu Ini juga diskon dari harga aslinya Karena kalo beli di official store-nya Si Barbie itu Harganya sekitar 200-300 ribu gitu Tapi ini ori kok Jangan khawatir Tetap ori Oke Udah aku copot plastiknya Sekarang ini Tuh lucu banget Ini tuh sebenernya kenapa aku beli ini Karena dia tuh Pake pelindung Yang aku pake Kalo aku main roller skate Lucu aja gitu Dan aku juga nemu si roller skate-nya kan Roller skate Barbie Jadi Kalian aja aku beli ini Oh disini ada medalinya juga guys Jadi kayak dapet medali gitu Nah jadi Barbie-nya kayak gini Nanti bakal aku kasih tunjuk ini aja ya Detailnya di bagian atas nanti Jadi dia pake helm Pelindung Terus pake Pelindung tangan juga Lucu banget Pelindung tangannya by the way bisa dilepas ya Ini terus Nipetnya juga bisa dilepas Lucu banget Terus ini Skateboardnya Terus Ini dapet medali gitu Lucu banget Ada medalinya Terus ini baju satunya Cute Terus kita buka aksesorisnya yang ini Ini tuh kayak yang aku pernah buka di video sebelumnya Jadi aksesorisnya ini tuh Udah pake plastik ya Gak pake box lagi Jadi bisa dipake ulang Lihat sini tuh reusable Jadi Tidak perlu khawatir Dengan sampah yang kita hasilkan Jadi di dalam sini Kita dapet bando Dapet gelang Dapet roller skate Dapet kacamata Terus Ini gelang lagi kalo masalah Terus ini ada kalung Ini ada tas Ini ada tempat minum Terus ini ada clutch Ini sepertinya clutch ya Tapi bentuknya kayak piano gitu Terus ada topi disini Topinya Gambar pelangi Lucu banget Oh my god Oh ini ternyata bukan gelang guys Ini tuh scrunchy ternyata Setelah aku liat Ini aku coba ganti sepatunya Pake sepatu Ehm Aal Pake sepatu roller skate ya guys Oh my god Oh my god Oh my god Cukup ternyata Eh Nggak di Eh Wait Kok nggak cukup ya Ya kegedean ternyata kakinya Nggak cukup Agak maksa gitu sih Cukup tapi agak maksa Kayak Kok maksa banget sih gitu 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 Oh my god This is so cute Ini bisa ditekok-tekokin ya Airtik ulay ditang Oke Wow So cute Oke terima kasih udah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa like Dan jangan lupa untuk subscribe Kalo kalian belum subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku Di etasa kecil Karena aku lebih aktif disana And I'll see you guys on my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax